Oke kalau kagetan gue mau kerjain Halo ketemu lagi dengan Bang Oeng channel channelnya kawan UMKM dan pedagang ini malam ini romantis banget ya gue berada di Cittayem lu gak tahu kan Cittayem ada tempat seperti ini gue sengaja datang gue mau ngasih tahu nih ke kawan-kawan semua bahwa di Cittayem udah ada tempat yang bagus dan gue mau ngobrol sama yang punya yang punya ini ternyata kreatif banget dia tahu apa yang dicari sama apa namanya masyarakat di depok ya depok dari sekitarnya maupun di Bogor dia mau kasih apa di sini mau lebih tahu ini tempat nanti kita ngobrol-ngobrol dengan namanya Pak Mirna Pak Mirna yang ngelola di corner hadir di tengah-tengah masyarakat ya atau warga di seputaran depok Bogor Parung jadi nggak usah jauh-jauh lu cari tempat-tempat yang cozy lu nggak usah jauh-jauh cari tempat yang nyaman outdoor ya nanti kita tanya konsepnya kemana sih ini arahnya ini tempat lu jujur ya bagus banget jadi gua nggak perlu jauh-jauh ke Bandung juga perlu jauh-jauh ke puncak ternyata di Cittayem tuh ada udah berapa lama sih nih bangun sebenarnya kafe ini sebenarnya udah lama dan cuman memang karena berbagai kondisi yang dulu ya kan belum memungkinkan untuk kita banyak promosi oke jadi hanya apa mulut ke mulut aja cuman kesini cuman kesini apa namanya kita sudah mulai promosi ya kafe ini udah ada sekitar dua tahun cuman saya baru kembangin ke kafe dulu ke kafe dulu ya tapi untuk saat ini kita udah beranjak ke wedding dan kita udah menangin itu beberapa lagipan jadi kalau misalnya apa kakak-kakak mau melipir lah ngeliat dulu tempatnya kalau memang hanya di sekitaran begor depok Cittayem parung ya kan ibaratnya kita masih adalah lahan luas untuk kita garden parkur di sini oke nah kawan-kawan dan pedagang sahabat bangkong channel jadi konsepnya ini sebenarnya jual venue ya jadi nah dimana banyak orang cari jadi orang bukan cuma makan doang tapi bagaimana sih mencari tempat bisa buat kumpul-kumpul satu arisan terus ah pernikahan tadi ya ya lamaran dulu juga boleh di sini nanti resepsinya juga di sini itu juga bisa jadi tadi Pak Mirna udah nyampaikan bahwa memang tempat ini dibangun ah di wilayah sini khusus ya ini itu tadi buat warga depok Bogor parung ya Cittayem sekitarnya agar bisa memanfaatkan tempat ini untuk segala aktivitas betul ini juga apa kakak-kakak bisa reuni bisa kumpul-kumpul dengan saudara atau apa kita lebih juga di cofeshop kita ada ada cofeshop makanan pun di sini juga tidak kalah menarik juga ada stick yang juga favorit di corner adalah stick beef tenderloinnya dan juga apa namanya nasi goreng di cornernya spesialnya disini gitu kalau mau sini nih orang sini nih tahu nih nggak tahu aku benar-benar penasaran benar-benar penasaran map aja kesini Google map ada ya ada sudah ada di situ kita juga ada di corner garden nah buka aja disitu oh ide nya udah ada ya misalkan apa mau wedding pun kita konsepnya sebenarnya karena Cittayem ini kampung ya kan ini saya ngusung konsep kota untuk saya bawa ke sini biar orang sini nih tahu nih apa namanya ternyata wedding garden party itu tuh nggak hanya di kota-kota gede kita ibaratnya di daerah di kabupaten gaya gini tuh sebenarnya kita bisa di kota malah susah nyari yang garden party makanya kan banyak di Bogor ya di Bogor sekitar sini cuman untuk di daerah kita yang ini masih masih kurang ya kan karena satu keterbatasannya lahan tidak semua tempat akan punya lahan luas jadi disini kalau mau wedding itu kita bisa maksimal kalau sampai seribu orang seribu orang ya gathering ya itu juga apapun acara yang mau diadakan disini bisa datang dulu konsultasi dengan saya dulu nanti saya akan bisa jadi detailnya lebih terus ya betul nah ini kawan FKM dan pedagang dan sahabat Bangorin channel mungkin kawan-kawan udah bisa lihat nih ambiensnya ya tempat gue ngobrol nih sama Pak Mirna ini enak banget ya misalnya sama temen-temen ya sambil ngopi ya terutama tetap warga di sekitar sini itu yang yang mungkin ada pada jauh-jauh gitu kan kumpul disini enak makanya di bepok harus perjalanan aja bawa anak pula macet dah aku mudahnya harus ada Oh ini sebenarnya tempat tengah-tengah kita pakai motor pun juga jadi betul-betul anak-anak oke ini berarti konsepnya di corner ini ya selain tadi jual makanan sama jual venue ternyata mereka punya banyak fasilitas untuk bermain dan kedepannya ini rencana dari dari apa Pak Mirna itu mau bikin namanya taman bacaan kebun ya perpustakaan kebun jadi orang tuanya arisan di sini ngumpul di sini anak-anaknya bisa baca buku di perpustakaan kebun nah ini kedepannya ya bangunan sudah jadi tinggal tunggu-tunggu-tunggu yang datang betul ya tapi masih banyak sih pelan ke Jepang jadi mendingan daripada penasaran pinjau tempat dulu tempat dulu baru nanti musimnya akan punya wah ada apa ada apa memang semua reka sementara masih tahap pembangunan semuanya eh buat yang pacaran ya gua kasih tau buat yang pacaran cocok banget disini lu berdua ngopi lu rencanain kapan lu mau nikah ya kapan lu mau berupa tangga ngopi datang kesini nih obrolin tuh sama pacar lu ya jadi bukan cuma ngopi doang perencana masa depan bisa dilakukan harga bagus dong terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton